Ketika mereka melangkah pun enggak ada salahnya juga ngasih tahu minimal dinasnya atau lebih bagus kepada daerahnya. Jadi sama-sama bukan cuma partai pengusungnya doang yang diajak ke sana. Kita juga ingin tahu apa sih sisi baik buruknya dari sebuah rencana yang dia lakukan. Kalau ternyata itu bagus, mengurai sampah menjadi berkurang, kalau menjadi bahan yang produktif, kan bagus. Ketika kita nyetiajak juga dan mendapat pengetahuan yang baru, mungkin kita juga bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Kebaikan dan kinerjanya, kita juga ikut membantu kepada masyarakat. Ya kalau enggak tahu gimana mau ngomong, maka menurut saya memang sebaik-baiknya kepemimpinan itu ketika Kepala Daerah dan Ketua DPRD-nya berbeda partai politik. Itu baru saja. Oh iya. Seperti saat ini? Ya seperti. Ya luar biasa. Kalau pemimpin Kepala Daerah dan Ketua DPRD-nya satu partai politik, ya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkot. Masih di gedung yang tercinta kita ini. Gedung DPRD, Cilegon. Kali ini di acara Libas Lintas Bincang-bincang bersama Bambaria Sinaga. Bami hadirkan nalas sumber yang sudah sangat dikenal. Siapa? Dia. Bapak Haji Rahmatullo, SEMM, MSI. Wakil Ketua Bapak Perdara Badan Membentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Cilegon. Selamat siang. 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 Alhamdulillah, saya semua. Oke. Sahabat Lugas TV. Masih berjalan terus. Saya nggak penasaran. Langsung saja. Kita undang. Host senior kita, Bang Badias Sinaga. Sedangkan umpia. Siang menjelang sore, sahabat Lugas TV, semoga sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat tentunya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Seperti kata Pak Blankon, lagi-lagi kita ke DPRD dengan agenda menyampaikan aspirasi dan selotrami kepada beberapa anggota Dewan dan unsur pimpinan. Dan kali ini, kali ini sahabat Lugas TV dengan Bang Ramadullah. Beliau juga pernah kita podcast di studio kita di Lugas TV. Dan saat ini kita akan membahas tentang Bapak Pemperda. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua. Waktu berjalan terus. Kita sapa sekali lagi. Selamat siang Bang Ramadullah. Selamat siang. Wah, tambah ganteng Bang. Bang, kita santai ya Bang. Kita santai, relax. Terkait tentang badan pembentukan peraturan daerah. Mungkin pertama, Abang bisa menyapa sahabat Lugas TV Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dan komisar sekalian masyarakat kota Cirebon. Saya menyapa kembali yang kedua. Kedua kali. Dengan Bang Senaga dan kawan-kawan Lugas TV. Untuk yang kedua ini saya sebagai Wakil Ketua Bapak Pemperda. Terima kasih Bang. Ya. Oke. Bang, boleh nggak dijelaskan Bang itu apa itu Bang? Bapak Pemperda itu Bang? Kepada sahabat Lugas TV. Baik, Bapak Pemperda itu badan pembentukan peraturan daerah. Jadi sebuah alat kelengkapan di DPRD yang bertugas membentuk dan menyusun ketika ada usulan-usulan rapperda baik dari eksekutik maupun legislatif berupa inisiatif. Jadi kita bertugas untuk menyusun dan mengkaji dan nanti setelah naskah akademik kita terima dan lain sebagainya maka kita usulkan kepada pimpinan untuk dipansuskan. Ok, Bapak Pemperda. Ok, Bapak Pemperda. Ok, Bang ada nggak Bang perda yang diprioritaskan untuk periode saat ini Bang? Seperti kita ketua bersama, Bang Naga kemarin kita paripurna kan tentang pokok-pokok keuangan daerah yang mengatur bagaimana pengelolaan keuangan daerah ini supaya lebih ringkas, lebih up to date dan lebih transparansi. Lalu SQPK atau perangkat daerah ada beberapa OPD yang dihilangkan seperti nasi periwisata melebur pada dispora dan dinas pendidikan. Lalu ada kemudian disperindak yang semula perbagian perindustriannya dihilangkan, pindah ke dinas kooperasi. Tapi kemudian bisa diupayakan kembali, maka disperindak kembali bersatu dengan perdagangan dan perindustrian. Lalu ada juga perkim yang semula kepala seksinya ada tiga, sekarang hanya menjadi dua. DKPP, pertanian dan perusahaan, itu juga semula tipologinya, kelasnya A berubah menjadi C, lalu kemudian bisa berubah kembali menjadi B. Kalau ada perda kepemudaan, perda bebas kawasan merokok, ya hanya titik-titik tertentu saja yang mengganggu publik untuk tidak boleh merokok. Seperti misalnya di rumah sakit, rumah sakit juga mungkin yang dimaksud di dalam ruangan, ruang-ruang tertentu, kalau di parkiran rumah sakit dan sebagainya mungkin bisa. Dari semua penjelasan dari Bang Rahmat, itu sudah diparipurnakan, Bang? Tidak. Oh, sudah Bang. Oh, ini kemarin, ibu yang lalu. Wow, luar biasa. Tapi kalau diparipurnakan, sahabat Lugas TV, boleh tahu itu sudah aktif atau nanti keesahan ditetapkannya langsung? Aksion seperti apa, Bang? Nanti ketika sebuah perda itu sudah diparipurnakan, nanti dikonsultasikan ke provinsi. Oh, ke provinsi anggota dewan? Oleh ekskutif. Oh, oleh ekskutif. Dikoreksi, kalau sudah sesuai, maka akan dikembalikan ke Pemkot untuk bisa disosialisasikan. Jalur masih seperti itu, Bang? Oh, sahabat Lugas TV. Artinya setiap produk perda yang dari kabupaten kota, khususnya kota Celegon, akan direkomendasikan ke provinsi, dikoreksi, kalau ada perubahan-perubahan. Ternyata suatu produk perda itu cukup menyita banyak waktu ya, Bang, untuk menghasilkan suatu perda itu. Bisa langsung paripurna, saat bisa dipakai gitu, Bang. Masih banyak beberapa tahapan kembali. Oke. Ada nggak, Bang, satu perda itu di paripurna itu deklog gagal gitu? Kalau... Sudah bicara paripurna, harus jadi atau seperti apa itu, Bang? Pernah sudah diparipurnakan saat itu, satu perda. Saya lupa jujur, ketika sudah di paripurna, ternyata itu bertentangan dengan peraturan di atasnya. Atau sudah diatur oleh peraturan di pusat. Itu sudah diatur. Jadi ketika itu ada kemiripan dan kesamaan, maka tidak diperbolehkan. Oh... Maka itu sendirinya perda itu hubur. Hubur. Kan sebelum diterapkan oleh pemerintah kebuatan kota, maka dikoreksi oleh pemerintah provinsi dan kementerian dalam negeri, itu fungsinya. Ketika isi-isinya sama, mirip, atau sudah diatur di atasnya, maka itu nggak boleh. Oke. Bang Ramad, kalau nggak salah, abang kan udah dua perode, Bang, ya. Artinya dari 2014-2019, Bang. Itu periode pertama yang abang duduk. Nah, coba sih, Bang. Kayak-kira yang satu perode itu, hasil produk perda yang sudah dikeluarkan teman-teman dewan, DPRD Kota Celekon, bisa ditaksir kurang lebih berapa, gitu, Bang? Saya di DPRD ini dari 2009, Bang. Sampai hari ini. Wow. Dari 2024, sudah tiga perode. Tiga perode. Tapi saya baru kali ini di Bapak Pemperda. Selebihnya saya di BK, di Badan Anggaran, dan di Komisi-komisi. Ketika saya menjabat sebagai Wakil Ketua Bapak Pemperda, rata-rata nih, Bang, produk Bapak Pemperda, baik itu dari eksklusif maupun legislatif, rata-rata dalam satu tahun itu bisa sampai 10 sampai dengan 15 produk. Yang tidak bisa ditolak, itu yang sudah menjadi ketentuan kebiasaan dalam satu tahunan. Seperti perda pembahasan QAP-PAS, RAPBD, terus LKPJ pertanggung jawaban. Ketua Bapak Pemperda, itu hal-hal yang sudah menetap sisanya. Oke, wajib gitu, Bang. Yang tiga itu. Wajib, kenapa? Yang hilang, ya. Selebihnya itu perda-perda, baik inisiatif dari usulan teman-teman DPRD maupun dari eksklusif. Oke. Rata-rata 10 sampai 15. Oke, Bang. Kalau nggak salah nih, Bang. Abang dari Partai Demokrat, ya, Bang, ya. Bahkan menjabat sebagai ketua DPC, ya, Bang, ya. DPC untuk Kota Celegon. Menjabat sebagai ketua partai di DPRD Kota Celegon. Sebelumnya pernah di Partai yang lain, Bang? Atau memang selama tiga perwode di Partai Demokrat? Saya itu dari tahun 2004 itu sudah berpolitik, Bang. 2004? Nyalet. 2004. Tahun 2000 saya menjadi pengurus partai di Tikat Kecamatan. 17 tahun ya, Bang? Lagi 20 tahunan. Iya. Dan saya belajar di Partai cukup lama, karena pernah menjadi ketua partai di Kecamatan. Lalu saya nyalet lagi di 2004-2009. Di Partai yang lama. Lalu kemudian saya 2014 saya pindah partai. Ini partai yang kedua. Partai yang kedua, Bang. Kemudian partai yang terakhir. Oke, Bang. Kita lanjut nih, Bang. Sahabat Lukas TV semakin menarik. Karena ini berkaitan tentang badan pembentukan rapat daerah. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ramatullah. Kita cobalah secara tentang politik lah ya. Namanya politik sih, Bang. Bang, dunia politik tentunya tidak asing bagi Bang Ramatullah. Apa yang melatar belakangin Abang masuk ke dunia politik ini? Tadi sudah sedikit disinggung apa? Coba dijelaskan lebih detail lagi, Bang. Ya, sebetulnya saya tidak punya latar belakang politik, Bang. Ada diajak teman atau seperti apa gitu. Ada dorongan, niat atau seperti itu. Tapi saya itu orangnya ingin serbatau. Serbatau? Oh, ingin serbatau. Oh, ingin serbatau. Karena saya, pendidikan saya cuma ekonomi S1-nya. Lalu saya usaha lah. Bisnis, perdagangan, keliling service, jasa, ataupun sipil gitu. Tapi pernah juga jual-beli kendaraan bermotor, Bang. Tapi buat saya itu agak kurang menantang gitu. Begitu ada peluang anggota DPRD itu nyala, baik berdasarkan nomor urut maupun suara terbanyak, saya tertantang gitu. Kira-kira saya ini sebuah produk dari orang tua saya yang juga pernah menjadi kepala desa dua periode di kelurahan. Dulunya mungkin, dulunya desa ya? Masih kalau bahasa serang dulunya, Bang ya? Sekarang sudah kota. Ketika beliau menjadi kepala desa juga, beliau karena satu angkatan kalau nggak salah dengan Al-Maharsama menjadi kepala desa. Beliau lanjut berpolitik menjadi kepala daerah. Ketika saya merasa anak seorang kepala desa dan beliau juga pernah membantu berkampanye atas nama pemerintah kalau kepala desa itu otomatis dengan sendirinya membantu kepala daerah untuk memenangkan partai tertentu. Kesini, saya juga ingin serba tahu gitu, politik itu apa. Ternyata ya seru dan menguras tenaga dan pikiran. Ya termasuk kocek juga. Tidak ada urusan dunia ini yang gratis ini, Bang. Dari tahun 2004, saya nyaler. Kalau 2004, saya potong, Bang. Kalau 2004, masih urut dong, Bang. Nomor urut. Saya waktu itu merasa hanya menjual. Ketika saya ini sebagai produk, kalau dijual di masyarakat itu laku nggak? Iya. Ternyata saat itu dengan aturan suara terbanyak, saya coba jualan. Nama saya atau nama keluarga besar atau nama besar orang tua saya itu dijual di publik itu laku nggak? Ternyata perolehan saya dalam dua periode, 2009 dan 2004, 2009, saya adalah pemegang suara terbanyak di kota Cilogoran. Pada genara partai yang lama? Iya. Oke. Jadi saat itu nomor urut harus satu kursi itu 5.500, perolehan saya hanya 5.300. Hanya kurang sedikit, ya karena nomor... Nomor urut? Nomor urut? Hahaha. Suara saya melintas pada... Iya, iya, iya. Di bawah apa gitu ya? Di bawahnya. Wow, luar biasa. Sudah berkesempatan menjadi yang terdekat. Bang, sedikit bang, tentang kepimpinan wali kota kita saat ini bang. Abang dikenal publik itu sangat kritis, pokal. Seperti kata abang juga waktu kita podcast di studio kita, ya kalau tidak kritik ya jangan anggota Dewan. Itu pernah saya ingat bang. Coba bang, ini sudah 8 bulan dan 9 bulan berjalan ke pemerintahan wali kota kita, Bapak Haji L.D. Agustian dan Bapak Sanuji Pintamarta. Nah, pandangan abang nih dari Dewan ataupun dari pribadi, dari masyarakat gitu. Sudah sejauh apa sih kepimpinan wali kota kita sejauh dengan janji-janji politiknya? Ya tentunya kalau janji politiknya kan masih banyak, pokok. Masih banyak. Dan beliau baru 8 atau 9 bulan. Ya. Saya kira masih belum terlalu banyak menguasai medan. Bukan, bukan... Tapi perlu diberikan kesempatan terhadap... Beri kesempatan. Untuk memimpin kota Celegon di tahap beberapa bulan ini, 9 bulan ini, Untuk bisa bagaimana membuktikan beberapa janji politik pada saat kampanye. Gak mungkin ketika baru 9 bulan atau 1 tahun akan sudah. Janji politiknya terselesaikan semua, enggak mungkin. Jadi perlu ada waktu, cuma karena waktu yang terbatas. Beliau memimpin sampai 2024. Karena peraturan baru. Maka menurut saya bersegeralah dituntaskan. Karena waktunya hanya tinggal, kalau lebih 22, ya tinggal 2 atau 3 tahun lagi. Untuk menuntaskan janji-janji politik. Maka menurut saya, Pak Heldi Sanuji, Harus berimprovisasi, harus berinovasi soal pendapatan kota Celegon yang bisa menunjang dan menopang semua pegiatan dan janji politik beliau. Karena tanpa anggaran, tanpa pendapatan kota, janji-janji itu enggak akan diselesaikan. Dan bagaimana sebuah kabupaten-kota bisa membagi belanja dengan OPD-OPD yang lain untuk juga berbagi dengan janji politik beliau. Maka kalau pendapatannya masih seperti-seperti ini saja, Yang semula di 2022 ini pada nota keuangannya 1,898 triliun, Tapi kemarin paripurannya cuma 1,7 triliun pendapatannya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan RPGMD 2022, pastinya sudah diangkat 2 triliun pendapatannya. Jadi bukannya naik, malah turun. Ini Pak Heli selaku kepala daerah harus bisa memberikan semacam tekanan atau apa namanya dong. Jangan terhadap anak buahnya kepada semua OPD berpendapatan. Supaya potensi-potensi pendapatan yang ada itu bisa tercapai sesuai RPGMD yang sudah dia buat. Sehingga menunjang arah kebijakan daripada janji politiknya dia sendiri. Tapi kalau pendapatannya masih seperti ini, Saya kira anggaran ini akan berbagi dengan OPD yang lain dan janji politik dia gak akan tuntas 100%. Tapi semua itemnya mungkin dia lakukan. Hanya volumenya nanti berkurang. Seperti biasiswa, seperti pengurangan ke pengangguran, gitu ya. Ya dijalankan, dijalankan. Tapi volumenya gak semua yang dia janjikan. Karena terbatasnya waktu, terbatasnya anggaran. Terus kalau kinerja para teman-teman di OPD gak digenjot, gak ada punishment, gak ada reward. Saya kira capaian target daripada janji politiknya, saya gak yakin bisa tuntas semuanya. Oke Bang, jadi kan sahabat Lugas TV ataupun masyarakat ini Bang, Kadang-kadang kan di medsos itu, ketika eskutif dan jajaran OPD pergi ke studio banding lah, ke daerah, gitu. Dengan tujuan, contohnya salah satu kerjasama untuk pembuatan sampah nih, di daerah Bali, gitu. Tiba-tiba teman-teman kita dari Dewan itu mengkritisi, gitu. Apa memang dari awal tidak ada pemberitahuan Bang? Mekanisme-nya seperti apa sih Bang? Kadang-kadang publik juga dibingungkan ini Bang. Ya, sebenarnya memang kritisi itu kan memang tugasnya di PRD itu kan fungsinya kontrol. Iya. Artinya tahu gak anggota Dewan bahwa eskutif ini akan, hari ini akan jalan ke sana, ke daerah sini, daerah sini. Tahu gak itu Bang? Kebanyakan sih gak tahu. Kebanyakan gak tahu. Tahu gak dari media? Tahu-tahu dari media. Tapi menurut saya, selama itu positif, ya lanjutkan saya. Ketika itu bisa merubah muka kota Celegon, merubah tampilan kota Celegon, merubah... Untuk yang lebih baik? Arah yang lebih baik. Saya kira teruskan saja. Teruskan saja Bang. Cuma memang sebaiknya ketika kepala daerah punya target, sasaran, atau tujuannya akan dilakukan. Gak ada salahnya juga sih memberitahu di PRD gitu. Kita nih, teman-teman di PRD mau buat apa, yang kerjasama dengan Indonesia Power itu misalnya pengolahan sampah jadi bahan baku. Bahan baku. Seperti pengganti batu bara. Batu bara ya. Bagus-bagus aja. Dan mengulangi sampah. Gak artinya Bang, SOP memang boleh-boleh aja. Mereka permisi, mereka juga tidak memberitahukan ke legis latim, gak ada persoalan, gak diatur di dalam ininya Bang. Yang gak. Oh gak Bang, oke. Ini sebatas, apa namanya, kita sebagai sama-sama penyelenggara, pemerintah, dan sebagainya, ya saling menghormati, menghargai, saling membutuhkan, saya kira itu jauh lebih baik. Iya, siap, oke, oke, seolah-olah apa itu. Tau-tau dari media gitu aja Bang. Ini dapat saya sendiri, ada peran serta di PRD gitu. Lah, emang situ mengerjakan semua kegiatan atau anggaran-anggaran itu bukan oleh di PRD, ketuk valunya, paripurnanya. Nah, tanpa persetujuan anggota di PRD, gak akan bisa semuanya, bukan, sekalipun misalnya dalam paripurna APBD, kita disetujui, memang bisa ekskutif menggunakan APBD yang lain. Tetapi artinya, disitu ada peran serta teman-teman di PRD dalam pembahasan dan persetujuan anggaran belanja mereka. Lah, ketika mereka melangkah pun, gak ada salahnya juga, ngasih tau minimal dinasnya, atau lebih bagus kepala daerahnya. Nah, kita sama-sama, bukan cuma partai pengusungnya doang yang diajak ke sana. Lah, kita juga pengen tahu apa sih sisi baik, buruknya dari sebuah rencana yang dia lakukan gitu. Kalau ternyata itu bagus, mengurai sampah menjadi berkurang, kalau menjadi bahan yang produktif, kerja sama ada. Kan bagus gitu. Nah, ketika kita nyetiajak juga dan mendapat pengetahuan yang baru, mungkin kita juga bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Kebaikan dan kinerjanya, kita juga ikut membantu kepada masyarakat. Ya, kalau gak tahu, gimana mau ngomong? Oke Bang, kita mengacau ya Bang, untuk dari pemerintah yang lama nih, ketika buruh demo untuk menuntut upah, tidak seperti yang kita lihat, seminggu hampir teman-teman kita buruh demo-demo-demo untuk mengharapkan untuk 2022 akan datang gitu. Kalau dari kacamata Bang Rahmat, memang sulit tak Bang menentukan itu Bang, dia sekutip seorang pemimpin daerah itu Bang? Menentukan angka upah. Sampai seminggu teman-teman kita loh Bang, demo itu Bang. Kan bukan hanya menjadi tugas kepala daerah, menentukan upah minimum UMK itu ada Dewan Pengupah, ada juga keterlibatan APINDO, asosiasi pegawai Indonesia, maaf kalau salah, ada juga peran serta provinsi juga dan kepala daerah. Artinya beberapa item itu, beberapa sektor lah gitu ya, sektor itu bersepakat gitu loh. Kalau bagi saya sih, mau naik tiap tahun, mau berapa persen, selama kemampuan para industri dan perusahaan yang ada di Kota Aceh Loh itu cukup baik, ya kenapa enggak? Karena itu untuk kesejahteraan masyarakat Kota Aceh Loh itu. Tetapi juga yang perlu di lihat oleh teman-teman buruk, ketika tuntutan kenaikan itu misalnya memberatkan perusahaan dan lain sebagainya, kan sayang kalau perusahaannya harus tutup atau harus pindah ke tempat ini. Kalau dipaksakan sekian gitu Bang? Mencari lokasi lupa lebih baik, kita kelihatan bersama, kenaikan rangenya diatur yang mereka bersepakat, tapi sejauh ini ya saya kira mereka bersepakat dengan baik, soal menentukannya lama atau lupa, karena mungkin tidak semudah itu Barang. Ya, siap. Dan ada beberapa sektor yang harus bersepakat. Oke Bang, kalau enggak salah Bang, Partai Demokrat untuk periode 2019-2024, dua kursi Bang? Ya. Abang dengan Bang Ibrahim? Wow. Untuk ke depannya Bang? Apa nih Bang? Sedikit nih Sahabat Dukas TV ini. Untuk ke depannya nih, Partai Demokrat seperti apa nih Bang? Untuk 2024? Sahabat Dukas TV, tentunya kita di Partai Demokrat punya cita-cita. Membesarkan partai. Dan itu pun kalau partai masih mempercayakan kepada saya. Karena kebijakan partai baik di tingkat DPD dan DPP, tentu akan berbeda-beda. Saya sebagai pimpinan cabang di Kota Celegon, berupaya semaksimal mungkin untuk menaikkan kursi, jumlah kursi DPP, dari saya sendiri, satu kursi. Oh iya iya Bang. Prioritas yang pertama itu Bang? Lalu sekarang yang... Nambah satu. Dua kursi, satu persen. Nanti kalau nambah satu persen lagi, Satu praksi? Satu praksi. Wow. Saya sih mohon sahabat Dukas TV dan masyarakat Kota Celegon melihat sesungguhnya partai ataupun caleg itu yang bisa diajak kerjasama, yang bisa juga ketika masyarakat membutuhkan itu partai dan anggota legislatifnya hadir. Nah, kita ini punya komitmen itu Bang dengan masyarakat bahwa semaksimal mungkin kita upayakan supaya partai demokrat dan teman-teman DPRD dari praksi demokrat dan calon-calon kandidat yang baru nanti bahwa demokrat ini gak terlalu banyak janji tapi bisa memberikan bukti yang konkret. Enggak berpengaruh tentang yang ada gonca-ganjang di pusat ya Bang ya? Tidak ada Bang ya. Saya kira politik daerah itu enggak terlalu kencang-kencang untuk politik pusat Bang. Oke Bang, kalau RSS Bang, Bang Ramatullah, apa yang dilakukan? RSS, RSS itu berkunjungnya anggota DPRD ke DAPIL. DAPIL kita rata-rata dua kecamatan. Saya di DAPIL tempat Jombang dan Purwakarta. Purwakarta. Saya reses itu bergantian. Kadang-kadang di wilayah kecamatan Purwakarta, kadang-kadang di Jombang. Kita turun, mengumpulkan konstituen, dengan mekanisme yang ada, kita menyerang aspirasi mereka, apa yang diharapkan, kita coba catat dan akomodil, sampaikan pada pokok-pokok pikiran, nanti disampaikan ke pimpinan, nanti juga kita sampaikan kepada UPBD yang bersangkutan, mitra, mitra. Mitra kerja kita, supaya apa yang menjadi usulan mereka itu, bisa diakomodit dan segera. Memang berebut. Berebut, mah. Berebut. Karena bisa menciptakan usulan-usulan masyarakat itu terwujud. Tetapi juga, ya disitulah, teman-teman DPRD harus bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Karena APBD ini untuk rakyat. Kita datang, menyerat, apa yang kita bisa berikan, kita bantu, ya kita bantu. Berubut ya bang ya? Ya berubut. Tapi turun ke bawah itu jangan cuma pada saat reks, ya bang. Siap. Saya hampir setiap minggu turun ke bawah. Ya baik menyapa masyarakat, maupun hanya segera stay below, melihat teman-teman yang lagi gotong royong atau sedang melakukan pembangunan, atau juga yang mengundang, gitu. Ya saya selalu, selalu menyempatkan tiap minggu untuk hadir, baik dengan motor king teman-teman saya, ataupun saya pribadi, langsung ngurus ke bawah. Sehingga masyarakat itu enggak merasa dibohongi. Bahwa, oh iya betul, Pak Rapat dan teman-teman dari fraksi demokat itu selalu turun ke bawah untuk menyapa masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kalau enggak percaya, Pak Merda, boleh. Turun, ikut ke saya. Besok saya reses di Kebondalem. Bersama masyarakat dan tokoh masyarakat dan para pemuda. Ya, apa yang menjadi usulan mereka? Tapi bukan berarti juga semua usulannya itu harus terakomode. Kalau terakomode ya Alhamdulillah. Oke Bang, 43 kelurahan, pengurus partai sudah ada Bang? Sudah. Wow, luar biasa. Sama Lugas TV. 43 kelurahan, partai demokrat sudah ada pengurusnya sampai ranting. Ya, ranting itu Bang. Oke. Oke, mumpul Bang. Yang terakhir Bang. Pesan-pesan kepada masyarakat Bang. Masyarakat sekalian di Kota Seregon, mari kita membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Baik soal pendidikan, soal kesehatan, soal tenaga kerja, soal kesejahteraan, dan lain sebagainya. Infrastruktur, mari kalau masyarakat tidak mungkin langsung menyampaikan kepada kepala daerah, bisa pada wakil-wakil rakyatnya yang ada di lingkungan bapak-bapak sekalian. Di dapilnya masing-masing, sampaikan dengan lugas tegas. Yang penting sampaikan secara baik, sopan dan santun. Insya Allah kami mendengar, kami akan sampaikan dan kami akan perjuangkan semaksimal mungkin untuk bisa terwujud. Yang penting komunikasi itu dilakukan searah dengan masyarakat dan wakil DPRD-nya sejauh ini ya tidak 100% tapi hampir seluruhnya itu bisa direalisasi dengan baik. Apalagi sekarang, juta saya sekarang merasa bangga. Baru PUD ini, pokok pikiran anggota DPRD itu bisa tersampaikan. kalau dulu enggak ada pokok pikirannya, pokok pikirannya ada, tapi realisasinya enggak pernah ada. Sekarang, terrealisasi dengan baik. ya itu tadi, karena berbagi anggaran dengan teman-teman OPD yang lain, kita enggak selalu kebahagiaan. Hanya judulnya saja, pokok pikiran dari semua anggota dewan, ABCD. Tapi realisasinya enggak pernah dibagi anggarannya. Padahal kita yang menentukan anggaran. maka menurut saya, memang sebaik-baiknya kepemimpinan itu ketika kepala daerah dan ketua DPRD-nya berbeda partai politik. Itu baru saja. Oh iya. Seperti saat ini? Ya, seperti. Luar biasa. Kalau pemimpin, kepala daerah, dan ketua DPRD-nya satu partai politik, ya yang ada, ya itu tadi. Ya, siap. Paham. Paham. Saya Balukes TV. Demikian bincang-bincang kita dengan abang saya, Bang Ramatullo. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD-DPRD. Tapi untuk kali ini, kita bincang-bincang Lugas TV terkait tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapem Perda. Ya. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua. Sahabat Lugas TV, apa yang kita sampaikan terkait tentang Badan Pembentukan Rapat Daerah sudah dijelaskan oleh Abang Ketua Ramatullo. Terima kasih. Sahabat Lugas TV, saya serahkan kepada Pak Blankon. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak bincang-bincang dengan asyikat kita. Di sini Pak Blankon hanya ada beberapa yang merah. Masuk dunia politik, jangan ingin tahu dan suka dengan tantan. Pak Haji Ramatullo sudah tiga periode masih selalu dipercaya sama rakyat untuk mewakilinya. Dan yang terakhir, Bapak Wali Kota Cilegon saat ini, Anda harus lebih banyak mewajahi bawahannya agar janji-janji politiknya teralisasi kata-kata video. Sampai jumpa di session berikutnya. Sampai jumpa.